Hari ini saya mau mengetes sound system di gereja Kalam Kudus, Mangga Besar. Saya sengaja taruh posisi mic-nya di sini, di bagian belakang. Dan saya mau mendelay speaker belakang ini ke depan. Masih juga nanti di pojok ruangan. Ada subwoofer di sana, satu buah terpaksa ditaruh di pojok karena permintaannya demikian. Yang saya pergunakan saat ini, ini komputer orang lain. Juga ada USB extender sedikit tapi saya nggak akan pakai. Ada power with dom, dan facelab face 1, dan S-Audio. Coba ya, saya sudah coba delay satu per satu. Kalau kita hidupkan dulu, yang depan dulu, ini adalah speaker depan. Oke, ini speaker depan. Saya simpan dulu di yang hijau. Nah, disini aja. Nah, ini. Baik. Barusan speaker depan, kemudian ini speaker belakang. Ini kebetulan belakangnya ada kiri dan kanan. Volumenya agak terlalu getar nih yang belakang. Saya kurangi sedikit. coba segini 12, ini juga 12. Ini kebetulan kiri dan kanan yang belakang, yang depan karena dipararel. Mari kita lihat, saya buka speaker depannya. Jadi kita bisa lihat datanya kembali lagi seperti awal, seperti sebelum ada speaker belakang. Walaupun coherence-nya ada di bawah, tapi saya bisa lihat dari respon bahwa delay-nya sudah cukup. Ya, demikian. Salam dari saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan.